6 Fakta Terbaru Nur Hadi Pukul Petugas Rutan KPK Kini Dipitik Polisi Berada di Balik Ceruci malah membuat Nur Hadi Kembali berurusan dengan hukum Mantan Sekretaris Mahkamah Agung MA itu dilaporkan Petugas Rumah Tahanan Rutan KPK terkait dugaan penganiayaan Nur Hadi sebenarnya saat ini berstatus sebagai terdakwa Perkara suap yang diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Namun dia ditahan di Rutan KPK selama menjalani persidangan itu Tiba-tiba pada Kamis 28 Januari Nur Hadi dikabarkan memukul seorang petugas Rutan KPK Ada apa? BLT Juru Bicara KPK Ali Firki mengatakan Kejadian bermula saat petugas Rutan KPK Melakukan sosialisasi kepada para tahanan Di Rutan KPK Kavling C1 Sosialisasi itu terkait rencana Renovasi salah satu kamar mandi Yang di dalamnya terdapat dalur ventilasi saluran udara gedung Karena akan berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan penghuni rutan Sehingga untuk sementara waktu dilakukan penutupan kamar mandi tersebut Kata Ali Fikri kepada wartawan Jumat 29 Januari 2021 Ali menyebut saat rencana tersebut disampaikan kepada para penghuni sel Nur Hadi keberatan Menurut Ali Nur Hadi menyampaikan keberatannya dengan intonasi suara tinggi Sehingga timbul kericuan yang berujung timbulnya Dugaan tindak kegerasan fisik Oleh yang bersangkutan kepada salah satu petugas Rutan Ucap Ali Pemukulan terjadi pada Kamis 28 Januari Sekitar pukul 16.30 WIB Nur Hadi sendiri ditahan di Rutan Kron A Yang berada di gedung KPK Kaflin C1 Jakarta Selatan Puntutnya Nur Hadi pun dilaporkan ke polisi Fakta pertama Pemukulan disaksikan petugas KPK lainnya Pemukulan Nur Hadi terhadap seorang petugas Rutan KPK Juga disaksikan oleh petugas lainnya Nur Hadi akan diperiksa KPK terkait peristiwa tersebut Pihak Rutan KPK akan melakukan tindakan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap tahanan timaksud Kata Ali Fakta kedua Petugas Rutan itu Laporkan Nur Hadi Ali menyebut petugas Rutan KPK itu Melapor ke Polsek Setia Budi Pelaporan terhadap Nur Hadi dilakukan Pada Jumat 29 Januari 2021 Sekitar pukul 18.30 WIB Pelaporan ditampingi oleh pihak Biroh Hukum KPK Petugas Rutan pun telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak dokter rumah sakit Petugas Rutan KPK sebagai pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setia Budi Kata Ali kepada wartawan Sabtu 30 Januari 2021 Fakta ketiga Polisi proses kasus penganiayaan Polisi memproses laporan petugas Rutan KPK yang dibukul Nur Hadi Polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi dan tengah menunggu hasil visum Kronologisnya pada saat itu lagi sosialisasi untuk renovasi ruangan Terus kemudian terlapor Gak mau karena repot Harus mindah-mindahin barang Gak terima akhirnya melakukan pemukulan terhadap korban Kata ke Polsek Setia Budi AKBP Yogen Herus Baruno Saat dihobongi Minggu 31 Januari 2021 Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan ketiga orang Saksi korban dan ditambah dua saksi yang mengetahui kejadian Kemudian kita sudah mintakan hasil visumnya Kita tinggal menunggu hasil visumnya nanti seperti apa Yogen mengatakan Pihak yang masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik terhadap saksi Dan menunggu hasil visum korban Hal itu nantinya yang akan menjadi pertimbangan Untuk menaikkan kasus ketara penyidikan Kemudian kita naikkan ketara penyidikan Dan kalau nanti memang kita memeriksa terlapor ada dua opsi Bisa kita yang kesana penyidik memeriksa disana Atau terlapor datang kesini didampingi KPK Tapi kemungkinan opsi pertama yang kita ambil Kita yang kesana periksa disana Ucap Yogen Fakta keempat Petugas rutan KPK dipukul di area bibir Polisi menyebut petugas rutan KPK mengalami pemukulan Di bagian atas bibir oleh Nur Hadi Saat ini polisi tengah memproses tukaan pemukulan itu Fakta kelima Nur Hadi segera diperiksa Polisi segera memeriksa Nur Hadi Untuk menjalani pemeriksaan Mengenai teknis pemeriksaan Polisi akan berkoordinasi dengan KPK Yogen mengatakan Rencananya bakal memeriksa Nur Hadi Di rutan KPK Pemeriksaan itu Rencana juga akan dilakukan minggu depan Fakta keenam Pengacara duga ada provokasi Di sisi lain pengacara Nur Hadi Makdir Ismail Mengaku akan mencari informasi terlebih dahulu Terkait kronologi Kasus pemukulan itu Namun dia menduga Adanya provokasi Saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Nur Hadi Sehingga saya tidak tahu kejadian versinya Pak Nur Hadi Sekiranya benar bahwa kejadian ini Karena ada pembicaraan Dan ada intonasi tinggi dari Pak Nur Hadi Tentu ini tidak berdiri sendiri Ungkap Makdir saat dihubungi Minggu 31 Januari 2021 Makdir mengaku akan meminta petugas KPK Memfasilitasinya Agar dapat berkomunikasi dengan terdakwa Kasus korupsi itu Besok melalui Zoom Terkait kasus pemukulan itu Makdir meminta KPK menjelaskan Cara petugas rutan menyampaikan sosialisasi Hingga terjadi insiden pemukulan itu Ia mengaku khawatir Peristiwa pemukulan itu Dapat berpengaruh terhadap Pembuktian kasus korupsi Yang sedang berlangsung Di pengadilan Timbikon Percaya tidak percaya Itulah yang dimuat Detik.com Terima kasih telah menonton